Baru juga harganya naik, Pertalait kini malah dikeluhkan tambah boros. Pasca mengalami kenaikan harga menjadi 10.000 per liter dari 7.650 per liter pada 3 September lalu, bahan bakar Pertalait kini dikeluhkan masyarakat. Banyak keluhan yang mengatakan kalau salah satu BBM subsidi ini jadi lebih boros pemakaiannya. Keluhan Pertalait bertebaran di sosial media seperti Facebook dan Twitter sejak Senin 19 September kemarin. Rata-rata keluhan mereka yakni cepatnya bahan bakar tersebut habis. Padahal biasanya bisa dipakai hingga dua minggu untuk jarak kemana-mana. Menanggapi ramainya keluhan masyarakat itu, Pertamina pun beri jawaban. Sekretaris perusahaan PT Pertamina Patraniaga, Into Ginting, menegaskan bahan bakar minyak RON-90 yang dimiliki Pertalait tidak mengalami perubahan spesifikasi. Menurutnya, standar dan mutu Pertalait yang dipasarkan melalui lembaga penyalur resmi di Indonesia sudah sesuai dengan keputusan Direkturat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Adapun penguapan dapat berubah lebih cepat jika temperatur penyimpanan meningkat. Pertamina pun mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembelian BBM di lembaga penyalur resmi, baik SPBU maupun Pertashop. Hal itu dilakukan salah satunya agar produk BBM yang didapatkan terjamin kualitas dan keamanannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!